Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Fikri halo guys bagaimana kabar kalian semoga selalu baik baik saja semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya rabbal alamin dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini ya betul Liga Super Malaysia telah berlangsung kemarin malam ada beberapa pertandingan yang diselenggarakan salah satunya adalah antara Tringganu melawan Perak FC ini tim yang di musim kemarin cukup bersinar guys ya kita akan lihat penampilan dari Pauwi dan juga Ahyaracit yang gak tau ini Ahyaracit udah bisa dimainkan apa belum guys mudah-mudahan sih bisa ya oke kita langsung aja lihat guys sama-sama seperti apa pertandingannya Halo Assalamualaikum Salam Sejahtera Waalaikumsalam Selamat datang untuk musim yang terbaru untuk Liga Super Malaysia bagi musim 2024-2025 Belum full ini guys penontonnya Oh perak Bagus ininya Pastumnya saya suka perpaduan warnanya Terengganu seperti biasa Hitam putih Cantik Mulai barah ke sebelah kiri Ada satu pemain Yang mencoba mencari ruang disana Oh langsung ke tengah cutback Oh cantik Siapa ini Oh Wah Itu Ini kan ya Gak kelihatan Kipernya gak kelihatan Oh itu sebenarnya tipis loh Apa Spacenya Ruangannya Satu gerakan yang baik Dimulakan oleh Safawi Oh cantik Oh Cantik serangan dari Perak Bola Dari bola lambungan Di sebelah kiri Dari Crossingnya dari sana Bukan dari luar ke dalam Dari dalam keluar Wih Wih Dikeluarkan oleh Faris Di harapan garisan Hands itu Hands Hands itu sih Aku lihat hands ya Aku lihat hands Tapi harus ada far Eh far Sudah ada kan harusnya Untuk perak Apabila adanya Tandukan yang mengenai palang Satu cross Yang cukup baik Dari luciano Menghantar di bagian tengah Enggak tahu sih Antara tangan Atau badan itu Cukup baik Bola itu bump Tapi keadanya Masih lagi Satu kosong Untuk terengganu Ada satu pemain disana Auuu Oh pemain mana Ngambilnya dia ke far post Kalau ke near post Dia bisa jadi ke dalam Masuk ini Sebab bolanya jadi Aini menjauh Menjauh ke tiga gawang Terlihat serangan Dari Diganu Oh Ya Salahan dilakukan Oleh penyerang Dari Diganu Terlihat ada serangan Balik Lagi Lagi Dan lagi Dari sebelah kanan Ada satu pemain disini Ditahan dulu Oh cantik Wah Oh my god Kenapa gak over lagi Ini skemanya udah bagus Menurut aku guys ya Bola disimpan ke tengah Dari belakang Ada pemain yang datang Dari kanan ke kiri Kanan di tengah tadi Gak ada yang bisa eksekusi Nah ini cantik Itu harusnya goal sih Harusnya goal itu Oke ini babak kedua Terlalu lama Terlalu lama Terlalu lama Terlalu lama Terlalu lama Terlalu lama Kedua Kedua dia malah Memberikan Sepakan penalti Ya Ini bisa jadi From hero to zero ini Tungman out Mudah saja Satu sama Menit ke 60 Terbaca tapi bola Sebenarnya gak terlalu kencang juga sih Cuman terlalu ke pinggir ya Ya Terlalu cepat Yang cukup mudah dan confident Daripada Luciano Dan Kita boleh nampak Apabila bola Betul-betul Pergi ke arah kanan Pitu goal pasukan Terengganu Tidak sempat Untuk side Jatuh untuk menidakkan Sebagai penalti Daripada Luciano Akhirnya permainan Langsung sangat Terbuka guys ya Ha Oh Langsung Cepat sekali Bola langsung diarahkan ke depan Ya Bagus Tapi ada satu permainan Di situ kita lihat Umpan Buangannya Buangannya Malah Kena pemain Bertahan Dari perak Gatau ini Ditulis on goal Atau Satu kesilapan On goal sih ya On goal Oh Cantik Cantik Ini cantik goalnya Oh Umpannya cantik guys Oh Ini juga cantik sih Prosesnya cantik Menurut aku Dari tengah Berapa sentuhan nih Satu dua Satu dua Tiga Kaya gini guys Yang aku pengen tuh ya One stop football Tidak banyak Tidak banyak pergerakan Tidak 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 Terengganu Oh Cantik siumpannya Cantik Bagus Ada keeper yang Agak maju Tidak 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 Terengganu Untuk aksi yang pertama Oke guys Itu tadi pertandingan Antara Terengganu Melawan Perak FC Dimana pertandingan Diminangkan oleh Terengganu Dengan skor 31 Gol diciptakan oleh Nuri Tuk Tes Sinov Dan Gol Bono Diri Dari Sivan Pilai Dan juga Cukwu Cijoki Jadi skor 31 Sayang sekali Sebenarnya Terengganu Bisa Cleanseed Tapi ada Gol Penalti Dari Luciano Gua Cecia Yang Disebabkan oleh Kesalahan Dari Manuel Out Tadi Yang Menahan Bola Terlalu Lama Lalu Dia Juga Datang Coba Bertanggung jawab Atas Kesalahan Yang Dia Lakukan Dia Kejar Bola Tapi Ternyata Malah Lebih Parah Karena Dia Melakukan Pelanggaran Di Kota Penalti Gitu Kalau Lihat Dari Gol Ketiga Tadi Cantik Banget Menurut Aku Dari Seberapa Kali Pergerakan Berbagai Perpindahan Bola Sangat Cepat Dari Pemain Ke Pemain Yang Lain Tanpa Memegang Bola Lebih Lama Sangat textbook Dan Bola Pun Hanya Didorong Saja Dan Bisa Menjadi Gol Sebenarnya Yang Diperlukan Jadi Tidak Banyak Tenaga Yang Keluar Tapi Permainan Sangat Efisien Oke Sekarang Mungkin Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Terima Sampai 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 Terima kasih.